Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman sahabat belajar pertani ketemu lagi di channel kami untuk kali ini kita akan buatkan tutorial gimana ini ya ini batang alpukatnya yang udah kita setek beberapa hari lalu udah kurang lebih sekitar 2 bulanan ini teman teman ya dan ini udah membuahkan hasil dan akarnya udah tumbuh banyak ini oke ini udah kita siapkan kita set jangan terlalu besar ya teman teman ya jangan terlalu besar dan jangan yang terlalu tua juga oke kira 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 seperti ini ya teman teman ya jadi ini kan masih sangat terlalu panjang ini kita potong aja lagi lalu teman teman bisa gunakan bisa gunakan ini langsang akar oke 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 itu ini kita jika perlu masukkan kemari ya biar lebih cepat karena ini waktunya sangat singkat teman-teman jadi kita celupkan aja ke yang kering jadi kalau seperti ini bisa langsung kita masukkan dan ini gelas plastiknya bawahnya tidak perlu kita lubangin oke setelah itu tinggal kita masukkan ke wadahnya oke jadi ini tinggal kita sungkup aja ya kita sungkup bawahnya kita ikat dengan paret setelah itu kita letakkan aja di tempat yang terdew teman-temannya jadi tidak perlu kita siram-siram dan tinggal kita tunggu aja memang untuk pohon coklat eh pohon coklat pohon pokat ini agak harus sabar teman-teman menunggunya ya jangka waktu sekitar 2 bulan sampai 3 bulanan baru dia bisa kelihatan tumbuh akarnya seperti ini mungkin seperti ini aja ya teman-teman tutorial dari kita supaya teman-teman tidak gagal paham jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan notifikasi dari kami teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya oke saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati